Ratusan orang dari kelompok Hindu pada Rabu 30 November berbaris untuk mendukung pembangunan pelabuhan senilai 900 juta dolar Amerika di India Selatan. Mereka meneriakan slogan-slogan menentang gereja katolik setempat yang mencoba menghentikan proyek tersebut. Polisi anti-hurwara memasang barikade dan memblokir para pengunjuk rasa sebelum mereka mencapai pintu masuk pelabuhan di mana konstruksi oleh grup Adani telah dihentikan selama hampir 4 bulan karena keberatan dari sebagian besar komunitas nelayan Kristen. Mereka mengatakan pelabuhan di Vizinjang menyebabkan erosi yang merusak mata pencaharian mereka. Konglomerat miliarder Gautam Adani dan pemerintah negara bagian Kerala membantah tuduhan bahwa pelabuhan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan. Para pengunjuk rasa dari Front Persatuan Hindu mengacungkan bendera kunyit di depan barikade. Pada pertemuan tersebut, KP Sasi Kala, Ketua Kelompok itu mengatakan harus ada lingkungan yang kondusif yang menjamin lapangan kerja sehingga masyarakat Kerala dapat hidup dan bekerja. Polisi setempat mengatakan mereka belum memberikan izin atas aksi yang dilakukan oleh kelompok Hindu tersebut. Polisi sebagian besar tidak mau mengambil tindakan yang lebih keras terhadap kedua belah pihak karena khawatir hal itu akan memicu ketegangan sosial dan agama.